Sistem Koordinat Geografis atau GCS, Geographic Koordinat System Satuan yang digunakan tadi pengukurannya menggunakan angle atau sudut, ada derajat Nah, satuan yang digunakan umumnya ada dj. minute second atau DMS Kemudian ada juga decimal digerit atau derajat kemudian desimal Ini beberapa contoh lokasi Tentunya kalau kalian ada di Indonesia juga ada lokasi GCSnya berapa Kita lihat di Los Angeles Lokasinya versi DMS 34 derajat 3 menit 0 Artinya berarti ada di lintang utara 118 derajat 15 menit west Artinya ada di Ujur Barat Kita lihat di Sydney yang dekat di Indonesia, Australia Itu ada di lintang selatan Kalau Amerika tadi lintang utara 33 derajat 51 menit 0 detik gitu ya dalam hal ini Dan GCSnya di timur Kalau tadi kita punya Amerika di Ujur Barat Nah, kalau di Australia, Sydney, dia di Ujur timur 151 derajat 12 menit Kemudian yang versi decimal digeritnya Kita bisa konversi dari satuan DMS ini Jadi satuan 1 derajat Kemudian ada satuan menit Ada satuan detik 1 menit itu 60 derajat Dan 1 detik Tanda petik 2 Itu adalah 60 Apa? 1 menit Tadi salah ya 1 derajat itu 60 menit Menit gitu Dan kemudian 1 menit 60 detik Dan kemudian 1 menit 60 detik Jadi 1 derajat 60 menit 1 menit 60 detik Kalau 1 derajat 60 kali 60 Nah, ini tinggal kita bagi saja Konversi yang Los Angeles Lintang utaranya North Itu Derajatnya tetap 34 Kemudian menitnya 3 menit Gitu Kita punya Kita tahu tadi 1 derajat 60 menit Berarti kalau 3 menit Itu berapa derajat? Kalau 1 derajat 60 menit Kalau 3 menit Berapa derajat? Jadi caranya gimana? Caranya 3 bagi 60 Kita dapat 0,05 Jadi kalau versi Desimal Menit Apa? Digeri Menit Second Itu Derajat Menit Detiknya berapa? Tapi kalau versi Desimal Digeri Itu dia Berapa derajat? Terus koma berapa? 34 derajat Koma 05 Gitu Jadi 34,05 Yang satuan Desimal Digeri Kenapa disini Tandanya plus? Karena dia berada di lintang utara Jadi agreement aja Kesepakatan Kalau yang Australia Gitu Dia minus Karena ada di lintang selatan Bujur barat Conventionnya minus Gitu Kemudian Bujur timur Conventionnya positif Kita masuk Ke proyeksi peta Apa yang dimaksud dengan proyeksi? Kalau kalian pernah dengar istilah proyeksi Proyeksi itu apa? Gitu Di sini Untuk di dalam SIG Proyeksi artinya Bagaimana kita Menampilkan Objek dua dimensi kita Dari tiga dimensi Jadi merubah Informasi Spasial Secara tiga dimensi Kedalam Visualisasi Dua dimensi Jadi di dalam bentuk bola bumi kita Kita rubah ke dalam satu kertas Gitu ya Dua dimensi Jadi dari globe Kita rubah menjadi sebuah Petah datar Dua dimensi Ini yang kita sebut sebagai proyeksi peta Jadi merubah Objek speroid Bola Tiga dimensi Bola itu termasuk Ke geometri Tiga dimensi Kita rubah menjadi objek dua dimensi Kedalam peta Yang punya panjang Dan Hebar Tadi sudah disinggung Mengenai Bentuk dari bumi kita Berdasarkan Minensi level Dari pengukuran Gravitasi Gioid Kemudian kita Dekati Model matematisnya Melalui Elipsoid Yang memiliki Semi major Dan semi minor Yang berbeda-beda Tergantung Reference Elipsoid Yang kita gunakan Gitu Nah ini Ketiga-tiganya adalah Tiga dimensi Baik Gioid Atau elipsoid Dia tiga dimensi Gitu Speroid Kemudian kita Akan rubah menjadi Sebuah Bentuk peta Flatmap Atau Kertas datar Yang ini sering kita gunakan Di dalam display Handphone Gps Atau Kalau ke lapangan Kalian membawa peta Gitu Atlas Dan sebagainya Jadi kita Melakukan proyeksi Dari Objek Tiga dimensi Kedalam Objek Dua dimensi Jadi kita proyeksikan Dari Objek Tiga dimensi Kita Kedalam Peta Jadi ini adalah Tahapan-tahapan Di dalam Melakukan Proyeksi Peta Kita punya Model Gioid Kita Kita tentukan Reference Elipsoid Kita Baru kita Proyeksikan Kedalam Sebuah Peta Dua dimensi Proyeksi Peta Bagaimana Mengubah Globe Kedalam Sebuah Peta Bagaimana Caranya Paling Gampang Orang-orang Potong Misalnya Ini ada Balon Dari Bola bumi Kita potong Kemudian Kita Datarkan Seperti ini Bola bumi Bola bumi Kita potong Kemudian Kita datarkan Dan Ternyata Setelah Didatarkan Apa yang terjadi Posisinya Tidak Sama Dengan Bola bumi Kita Sini Kita Lihat Australia Jaraknya Arahnya Gitu Skalanya Sudutnya Itu Sangat Jauh Dengan Amerika Bandingkan Kalau Misalnya Ketika Kita Melihat Posisi Mereka Di Bola bumi Nah Ini Kita Sebut Sebagai Proyeksi Peta Bagaimana Meng-convert Global Kedalam Tentu Kita Tidak Apa Ingin Ya Ingin Agar Peta Yang kita Gunakan Itu Mirip Lokasinya Bentuknya Areanya Jaraknya Sudutnya Dengan Kenampakannya Di Bola Bumi Kita Oke Jadi Proyeksi Peta Meng-convert Objek Global Tiga dimensi Kedalam Peta Dua dimensi Ini ya Dua dimensi Panjang Dan lebar Kalau Di Bola Bumi Tadi Kemudian Dipotong Jaraknya Berbeda Arahnya Berbeda Orientasinya Berbeda Sudutnya Berbeda Nah Bagaimana Agar Dia Persis Seperti Bola Bumi Kita Peta Yang Kita Buat Itu Kita Menggunakan Proyeksi Jadi Kenapa Kita Butuh Proyeksi Peta Karena Peta Itu Dalam Dua Dimensi Sedangkan Kalau Bumi Kita Itu Dalam Tiga Dimensi Dalam Bentuk Globul Jadi Dalam Bentuk Bola Nah Beberapa Tipe Umum Dari Proyeksi Itu Adalah Planner Atau Azimutal Kemudian Ada Silinder Tabung Dan Ada Kerucut Atau Konik Ini Adalah Bidang Bidang Proyeksi Yang Akan Kita Manfaatkan Untuk Menghasilkan Peta Dua Dimensi Kita Jadi Kita Perlu Bidang Proyeksi Terima